Halo guys welcome back again to YouTube channel masih bersama saya editor sukses tutorial tips dan trik yang membantu dalam kehidupan kawan-kawan serta berbagi pengetahuan dan ilmu keteknikan nah kali ini saya ingin berbagi yaitu jenis-jenis pembagi listrik yang ada di Indonesia maupun di dunia dan pemaparannya untuk pembagi listrik yang banyak digunakan di Indonesia dan sering dikonstruksikan oleh orang-orang proyek untuk membagikan listrik ke masyarakat ataupun ke industri-industri Oke langsung saja yang pertama adalah definisi pembagi listrik kita harus tahu dulu apa definisi pembagi listrik tersebut ya itu adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga dengan satuan megawatt atau MW ya yang selanjutnya jenis-jenis pembagi listrik itu pertama PLTU pembagi listrik tenaga uap yang kedua pembagi listrik tenaga gas atau PLTG yang ketiga PLTG itu pembagi listrik tenaga gas uap PLTMG adalah pembagi listrik tenaga mesin gas yang kelima PLTP pembagi listrik tenaga panas bumi ini ada di Sori Marapi ataupun di Sumatera Utara ya di sini PLTA pembagi listrik tenaga air sangat banyak sekali di Indonesia yang selanjutnya adalah PLTG ya pembagi listrik tenaga diesel selanjutnya PLTS pembagi listrik tenaga surya atau panel surya ya dengan menggunakan menyerap cahaya matahari serta menyimpannya dan mempergunakannya selanjutnya PLTO ya pembagi listrik tenaga ombak ini biasanya di di pesisir pesisir pantai yang lautnya memiliki ombak yang cukup besar sehingga bisa secara kontinu menghasilkan energi listrik ya ada juga PLTB ya pembagi listrik tenaga bayu atau tenaga angin ya di Indonesia sudah ada beberapa pembagi listrik tenaga bayu ini PLTPS ya pembagi listrik tenaga pasang surut sama aja prinsipnya dengan ombak mungkin bahasanya beda karena ini menggunakan tenaga pasang surut tetap menggunakan media air ya yaitu air laut yang selanjutnya PLTSA pembagi listrik tenaga sampah ini sudah ada dan ini ada yang yang dia mikro ya atau mini ya yaitu menggunakan sampah-sampah seperti plastik terus dia dibakar ditungku bakar atau furnace khusus ya yang didesain semikian rupa ya ya hasil dari situnya hasil pembakaran itu mereka manfaatkan juga untuk pembakarannya itu untuk menghasilkan listrik ya Hai yang saja PLTN ya pembagi listrik tenaga nuklir Hai ini saya kurang tahu atau sudah ada di Indonesia setelah saya ada sih satu atau dua satu ya dan di luar ini sudah banyak ya Nah di sini saya akan coba paparkan tiga pembagi listrik yang familiar di Indonesia menurut versi tutor sukses karena biasa di proyek-proyek itu inilah yang sering dikerjakan dan masih banyak lagi sih pembagi listrik tenaga lain tapi saya memprioritaskan yang tiga ini ya yang pertama itu PLTU atau bahasa asingnya atau bahasa Inggrisnya dia call fire steam power plant ya biar kawan-kawan tahu seandainya kita mau bekerja atau saya bekerja di PLTU mereka tanya tuh bulatnya Hai what do you think about the PLTU ya kita jawab aja tuh kan call fire steam power plants ya biar agak-agak keren aja ya tapi yang penting kawan-kawan tahu tahu ini dan di PLTU itu adalah suatu pembagi listrik dengan menggunakan Hai ntar ya saya buat ininya Hai dengan menggunakan tenaga uap ya tenaga uap yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan listrik ya jadi disini konsepnya adalah air mengatipan nasi menjadi uap energi uap energi kinetiknya memutir turbi memutar ya memutar turbi turbin uap serta disambungkan ke generator generator menghasilkan energi listrik ya itu aja kita next bahan bakar utamanya adalah batu bara atau makanya disebut kali call call ya cara menulisnya dan untuk startupnya untuk memulai pengoperasian PLTU nya menggunakan marine fuel oil nya bahan bakarnya ini Hai selanjutnya gambar PLTU ya PLTU yang ada di Indonesia Hai ini salah satu contoh gambarnya ya bisa kawan-kawan lihat yang tingginya namanya cimney ya ini menggunakan kawan-kawan konflik mungkin bagian atasnya stainless steel mungkin Hai di sini juga ada Hai Bupi nanti di sini ada Hai ini builernya ini turbin dan generatornya ini sujak nah sistem-sistem yang ada di PLTU yang pertama itu adalah sistem balan of balan of lens sistem yaitu sistem yang mengurusi yang mengurus tentang air ya air demand jamin water terus ini air untuk air fighting system untuk untuk pemadam kebakaran kalau ada terjadi dan untuk perumahan-perumahan untuk kantor ya dan dia jadi ada tiga dia satu untuk proses yang kedua untuk firefacting system untuk sistem pengamanan yang ketiga untuk kebutuhan sel membutuhkan di kantor ataupun kebutuhan untuk mesh dan perumahan ya yang kedua boiler system boiler system di sini adalah sistem yang menghasilkan steam Hai yang menggunakan boilernya ada tiga tipe boiler dan biasanya sih Boilernya ini menggunakan pipa pipa air ya water tube boiler ya water tube boiler ini menggunakan bahan bakarnya seperti yang yang sebelumnya tadi startupnya MFO dan setelah dia startup dia akan menggunakan bahan bakarnya batu bara ya dan boiler sistem ini sangat penting karena menghasilkan steam atau uap ya yang selanjutnya ini adalah steam turbin dan generator sistem di sini adalah sistem yang mengatur bagaimana steam dari boiler system yang ini tadi tadi diproses atau mengoperasikan turbin ya ini kan turbin uap dan dari turbin uap nanti akan ditransfer dayanya ke generator ya ke generator ya dari generator akan dihasilkan listrik ya yang akan ditransmisikan ke keys atau switchyard ya yang selanjutnya flugas sistem ya flugas sistem ini adalah sistem yang mengatur atau mengurus tentang gas 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 buang ya contoh lu gas dari boiler dia akan masuk ke ISP dari ISP dia akan disalurkan lagi ke chimney dan dibuang ke atmosfer setelah melalui treatment-treatment tertentu ya ada juga dia bukan ISP ada yang das kolektor ada yang cyclone Hai dan tergantung sih tergantung dari eh boilernya tergantung dari PLT punya ya dan tergantung sistem-sistem maupun drawing dari drafter ataupun pembuatnya yang selanjutnya yang selanjutnya namanya cool hot handling system ya ini yang mengurus batubara mulai dari diambil atau diangkut dari kapal tongkang dari jt sana ia akan disalurkan ke hopper dari hopper ke transport power transport power ke staker reclamer terus deh itu staker cruiser baru ke kuljart ya dari kuljart disalurkan melalui konfair konfair lagi nanti berakhir di kulbanker dari kulbanker ke kulcraser kulcraser ke kulvidar kulvidar ke masuk ke boiler ini tadi ya untuk proses pembakaran ya yang terakhir hasilnya sistem ini yang mengurus tentang debu debu atau abu ya mulai dari proses pembakaran ke boiler kan menghasilkan dalam bentuk gas untuk Hai bentuk sisanya itu bisa menggunakan gas dan ada abu ya karena batubara itu kan ada menghasilkan asap ya kalau bahasa sederhananya asap dan ada itu abunya ya dan ini abunya abunya ini akan jatuh ke dalam scrabber ya scrabber dari boilernya kalau menggunakan scrabber atau dia akan jatuh juga ke asbit atau ke scrabber ya tergantung dari tipe boilernya ya dia sistem otomatisasi atau semi otomisasi atau manual ya Hai dan disini aslendering sistem di sini akan ada juga asilo namanya ya di aslendering sistem ini ada silu untuk menampung abu-abu dari sisa pembakaran di boiler ya seperti itu Hai yang selanjutnya ciri khas di PLTU itu ya yang menjadi ciri khasnya beda dari yang lain itu adalah boiler ya boiler hanya ada di PLTU ya pembakil estate terus bahwa sistem penanganan batubara Hai karena menggunakan bahan bakarnya batubara Hai terus sistem abu ya karena dia menghasilkan sisa-sisa pembakaran berupa abu ya jadi harus di treatment tidak boleh langsung di buang atmosfer tanpa treatment tertentu karena merusak lingkungan merusak udara dan mungkin warga-warga atau sekitar tersebut akan komplain terhadap perusahaan tersebut kalau tidak men-treatment abu yang ada di pabrik mereka seperti itu ya dan sistem ini tidak ada di pembangkit listrik yang lainnya dirija khusus selanjutnya kita ke pembangkit listrik tenaga gas atau simple cyclone cycle power plant nya simple cycle power plant atau PLTG ya ayo yang kerja di PLTG coba komen yang tadi yang kerja di PLTU silakan kolom di komen komentar kalau ada nanti saya yang salah mungkin silakan bapak ibu perbaiki dengan cara yang baik di kolom komentar dengan cara yang sopan ya dan PLTG adalah pembangkit listrik tenaga gas yang merubah energi gas menjadi energi listrik ya energi gas menjadi energi listrik oke bahan bakar utamanya adalah gas ya eh biasanya itu LPG liquid petroleum gas atau LNG dan bisa juga menggunakan MFO dan HDU tapi efisiensinya pasti lebih rendah ya kalau menggunakan FMO dan HDU ya nah inilah gambar PLTG ya namanya aja simple cycle jadi dia simple aja nggak serumit dari PLTU ya namanya simple cycle power plant ya nah di sistem PLTG juga ada namanya balance offline ya jadi semua jadi PL pembangkit-pembangkit itu ya diada ini BOP nya balance offline yang mengurusi untuk air air atau water treatment untuk di pembangkit tersebut ya terus yang merah ini adalah compression system karena udaranya dikompresi dengan tekanan tertentu itu itulah pembedanya karena ini kan menggunakan gas ya jadi dibutuhkan kompresi supaya bisa nanti memutar gas turbin turbin uapnya dan generatornya ya Nah yang ketiga gas turbin tadi setelah dari kompresi ada kompresi ini terus dia memutar turbin uap turbin gas sorry salah Hai turbin gas dari turbin gas dia akan mentransferkan atau transmisikan ke generator ke generator sistem terus nanti generator sistem ke biasa ke suiter atau kis nanti baru ditransmisikan lagi ke masyarakat melalui transmission line yang selanjutnya full gas system juga disini ada ya full gas system ini mengurus tentang gas-gas buang yang ada pada PLTG ya jadi gas-gas yang beracun atau yang kurang baik untuk kesehatan dan lingkungan itu harus di treatment dulu sebelum dibuang ke atmosfer ya terus disini loop oil system atau disini namanya sistem pelumasan ya sistem pelumasan ini perlu sangat karena di PLTG ini banyak menggunakan juga eh Hai mesin-mesin yang berputar seperti kompresor kan butuh pelumasan juga kalau bergerak dalam kontinu yang lama seharus sangat spesifik ya sampai mungkin dibuat sistem loop oil system ini ya Hai itu yang ciri khas utamanya ya compression system karena dia menggunakan gas jadi harus dikompres dengan dengan waktu tertentu dan gas turbin sistemnya karena tipik turbinnya beda ya dia turbin gas jadi dia hanya dimiliki oleh PLTG ya sistem ini tidak ada di pembagi listrik lainnya Oke next yang terakhir kita kita ke PLTGU yaitu ini kompennya combine cycle power plant combine namanya penggabungannya gas dan uap ya itu ini tuh keywordnya gas dan uap ya PLTG adalah pembangkit listrik tenaga uap yang berfungsi merubah energi pembagi gas ini kan jadi combine data dan uap menjadi energi listrik dalam satu plane atau pembangkit ya dan PLTGU biasanya bahan bakar utamanya adalah gas bisa LPG ya seperti yang tadi di PLTG bisa juga LNG MFO dan SDU tapi visinya rendah inilah gambarnya gambaran sekilas tentang PLTGU ya tentang gas uap dan kalau kalian mungkin lihat ini oh ini kalau tinggi Uyah mirip seperti yang di persentase atau di video tutorial sukses Hai dan selanjutnya sistem-sistem yang ada di PLTGU adalah ini yang beda dia ya HRSQ heat recovery steam generator ya ini hampir mirip dengan boiler Hai cuman beda sistemnya ya ya di terus sebiop memang selalu ada ya karena air itu sangat penting di dalam suatu plan tergantung plenya juga terus yang kedua compression system tadi karena membutuhkan eh kompresi udara gas dan udara dikompres dengan tekanan tertentu dengan suhu tertentu jadi dia dapat memutar gas turbinnya gas turbin setelah dari gas turbin diputar blacknya atau kisi-kisi nya terus ditransmisikan dayanya ke generator dari generator membangkitkan energi listrik ya terus di sini juga dia ada steam turbinnya jadi dia ada gas turbin ada steam turbin ada generator sistem ya jadi dia punya ini tuh turbin dua ya di sini gas turbin sama steam turbin yang selanjutnya luga sistem tetap ada ya gas-gas buang itu selalu ada dan harus di treatment makanya ada dia itu untuk penyaringan ya penyaringan gas-gas atau yang seperti filter ya filter khusus untuk gas-gas yang beracun atau berbahaya kalau di dibiarkan ke atmosfer makanya free treatment dulu ya terus slot loop oil system ini selalu ada juga ya di PLT PLTG tadi ada di PLTGU juga ada karena PLTGU gabungan dari gas dan buak ya seperti itu jadi butuh pelumasan juga ya jadi sistem pelumasannya harus terintegrasi tersistem ya supaya secara kontinu dan jangka waktu yang lama PLTGU nya terus beroperasi dengan baik terus di sini ada juga sistem pendingin ya sistem pendingin ini berfungsi untuk mendinginkan sistem-sistem supaya tidak terjadi namanya overheating ya kita next ciri ciri khas utamanya adalah RSG tadi heat recovery steam generator ya yang ini terus yang kedua kompresi tadi karena dia butuh kompresi terus kompresi udara eh kompresi tekanan juga terus gas turbin ya terus steam turbin terus mainstack dan bypass stack ini artinya untuk apanya sih untuk kayak mirip cendainya gitu lah kalau untuk mainstack yang lebih baik pasti kalau ada yang lebih paham silahkan buat di kolom komentar ya dan terima kasih ya cuman hanya itu aja sih yang saya tahu secara generally aja yang masih saya tahu yang saya pahami yang ini seperti tadi Hai Mei ini adalah PLTU ini tadi PLTGU ini PLTG ya jadi semua PL pembangkit listrik itu memiliki ciri khas dan kelebihan dan kekurangan masing-masing ya dan semakin besar suatu plan semakin banyak orangnya semakin banyak sistemnya semakin kompleks juga masalahnya semakin banyak subsub sistemnya dan semakin banyak juga treatment atau maintenance di dalamnya Oke mungkin gitu aja ya semoga menambah wawasan bermanfaat buat kawan-kawan yang selagi belajar tanpa pembangkit listrik jenis-jenis pembangkit listrik dan kalian yang lagi belajar PLTU PLTG PLTGU yang mau kerja di construction atau kerja di bidang pembangkit yang mungkin nggak tahu apa aja sistem-sistemnya jenis-jenis PL pembangkit listrik itu apa aja silahkan tonton di video ini semoga bermanfaat ya akhir-akhir kata saya ucapan dan forget to subscribe like dan comment share ke kawan-kawan kalian yang pengen belajar juga kalau ada yang salah saya mohon maaf dan see you again to the next video sukses buat kita semua salam sehat luar biasa see you again bye-bye selamat menikmati